Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali membahas informasi terbaru seputar dunia baku hantam Tokyo Revengers Dan juga bocoran terbaru untuk chapter 238, yang akan segera terbit secara resmi pada jam 11 nanti malam Ada beberapa poin penting yang sudah kami rangkum pada video ini Mulai dari rencana Takemichi untuk merekrut Mitsuya Sampai dengan seragam baru yang dibuat oleh Mitsuya demi menepati janjinya kepada Draken Oh iya, sekali lagi ujisan sampaikan ya Jika semua ini hanyalah video spoiler atau video bocoran Untuk manga Tokyo Revengers chapter 238 Bukan review atau ulasan cerita dalam versi aslinya Oleh karena itu, bagi kalian yang gak suka dengan spoiler bisa langsung skip aja video ini Dan tunggu sampai versi resminya terbit nanti malam So tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai bocoran cerita apa saja Yang ada pada chapter terbaru ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari bocoran yang pertama Yaitu mengenai siapa member selanjutnya yang akan direkrut oleh Hanagaki Takemichi ke dalam geng Thousand Winter Setelah beberapa hari berlalu semenjak Takemichi berhasil merekrut Inui dan Hakai Geng Thousand Winter pun mengadakan pertemuan pertamanya Di momen itu, semua orang pun mengeluarkan pendapat serta opininya masing-masing Mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Dan apa yang dibutuhkan oleh geng Thousand Winter Jika ingin menang melawan Sano Manjiro dan geng Kanto Manji miliknya Dalam salah satu panelnya, nampak Takemichi yang akhirnya sadar Jika saat ini yang dibutuhkan oleh geng Thousand Winter Adalah orang yang mampu membuat rencana dengan matang Atau sederhananya adalah orang yang mempunyai kemampuan berpikir cukup baik Mengingat saat ini geng Thousand Winter hanya berisikan orang-orang yang Selain itu, geng Thousand Winter juga membutuhkan seorang mentor yang bisa mereka percaya Mendengar semua perkataan Takemichi barusan, Hakai pun langsung sadar Dalam pikirannya terlintas satu nama yang paling cocok Untuk mengisi posisi mentor dari geng baru ini Ya, betul sekali Orang ini adalah orang yang paling dihormati oleh semua member geng Toman Geng Black Dragons maupun geng Thousand Winter Dia adalah sang naga kembar Toman, Mitsuya Takashi Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua Tanpa pikir panjang, Takemichi, Chifuyu, Hakai dan Inui pun langsung pergi menuju rumah atau tempat tinggal Mitsuya Dengan tujuan untuk merekrut Mitsuya ke dalam geng Thousand Winter Sesampainya di rumah Mitsuya, Luna yang merupakan adik perempuan Mitsuya pun langsung keluar untuk menyambut kedatangan mereka Di momen ini Luna pun menceritakan mengenai kondisi dari Mitsuya yang sangat menyedihkan Menurut Luna saat ini Mitsuya sedang dalam keadaan yang buruk Sudah berhari-hari Mitsuya tidak keluar dari ruangan Dan sudah berhari-hari Mitsuya tidak mau makan nasi sama sekali Selama ini yang dilakukan oleh Mitsuya hanyalah satu Yaitu membuat desain sebuah seragam Yang akan dipamerkan dalam sebuah event fashion terbesar di Jepang Kini kita masuk ke bocoran yang ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video kali ini Setelah mendengar semua cerita Luna dan mana barusan Takemichi tanpa ragu langsung memberanikan diri untuk masuk ke rumah Mitsuya Dan menemui Mitsuya secara langsung Ketika membuka pintu Takemichi sangat kaget Ternyata Mitsuya sedang fokus bekerja seorang diri dalam ruangan yang sangat gelap Kondisi fisik dan tubuhnya pun sangat memprihatinkan sekali Mitsuya yang saat ini terlihat sangat kurus Tidak seperti Mitsuya yang biasanya mereka kenal Melihat kedatangan semua teman-temannya Mitsuya pun langsung menghentikan pekerjanya Dan langsung mengajak mereka semua untuk pergi bermain di taman Di momen ini Mitsuya pun mulai menceritakan mengenai semua kenangan masa lalunya bersama dengan Draken Kepada Takemichi, Hakai, Chifuyu dan juga Inui Walaupun belum jelas apa yang dibicarakan oleh Mitsuya saat ini Tapi jika Oji-san boleh simpulkan Intinya Mitsuya berjanji kepada Draken jika dia akan menjadi desainer terkenal Dan untuk langkah pertamanya Mitsuya akan membuat sebuah seragam yang paling keren untuk dikenakan oleh Draken Karena kebetulan Draken pernah berkata kepada Mitsuya Jika dia tidak terbiasa hidup normal seperti ini Dan saat itu Draken juga memutuskan Jika dirinya akan kembali ke dunia berandalan Dan akan terus mengawasi serta mencoba membawa Mikey kembali ke jalan yang benar Kurang lebih itulah isi percakapan antara Mitsuya dan Draken Tentu saja untuk versi lebih jelas dan juga lebih lengkapnya Kita masih harus menunggu sampai chapter 238 terbit secara resmi nanti malam Kesimpulannya Mitsuya berjanji kepada Draken jika dia akan menjadi desainer terkenal Sedangkan Draken berjanji kepada Mitsuya Jika dirinya akan kembali menjadi berandalan Sambil terus mencoba membawa Mikey kembali ke jalan yang benar Oh iya, di momen ini Takemichi sempat mencoba merekrut Mitsuya ke dalam geng Thousand Winter Takemichi berkata Jika dirinya sangat membutuhkan sosok seperti Mitsuya Untuk bisa menjadi mentor bagi mereka semua Dan bisa memberi arahan mengenai apa yang harus mereka lakukan Dan apa yang harus mereka hindari Sayangnya sampai bocoran ini terbit Tidak dijelaskan mengenai apa dan bagaimana respon Mitsuya Terhadap ajakan dari Takemichi Untuk mau bergabung ke dalam geng barunya Tapi jika Ojisan boleh prediksi Berdasarkan semua bocoran cerita yang ada pada chapter 238 Kemungkinan besar Mitsuya akan menolak ajakan bergabung Takemichi Karena dirinya sudah berjanji kepada Draken Untuk menjadi desainer terkenal dan tidak terlibat semua urusan di dunia berandalan lagi Atau jika Mitsuya tidak menolak Kemungkinan besar malah Takemichi lah yang melarang Mitsuya untuk mau bergabung bersamanya Atau sederhananya Takemichi pasti membatalkan niatnya untuk merekrut Mitsuya ke dalam geng Thousand Winter Apalagi Takemichi sudah mendengar semua cerita dan juga semua janji Mitsuya kepada Draken Tidak mungkin juga Takemichi membuat Mitsuya mengingkari semua janjinya kepada Draken Bagaimana menurut kalian? Apakah pada akhirnya Mitsuya akan bergabung ke dalam geng Thousand Winter? Dan apakah seragam yang dibuat oleh Mitsuya akan menjadi seragam terbaru dari geng Thousand Winter? Harapan kami sangat sederhana Jika memang Mitsuya memilih untuk tidak terlibat lagi dengan urusan di dunia berandalan Demi menepati permintaan terakhir dari Draken Minimal Mitsuya pasti akan membuatkan seragam terkeren dan ternyaman bagi Takemichi dan geng baru miliknya Jadi walaupun Mitsuya tidak ikut bertarung Namun tekat dan harapannya terus melekat pada seragam yang dia buat Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya Oh iya buat yang baru gabung jangan lupa untuk dinyalakan tombol notifikasinya Karena pada jam 11 nanti malam kami akan kembali membuat review chapter 238 dalam versi yang lebih lengkapnya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi